Salam sejahtera Kita boleh memanggil pencipta alam semesta ini dengan panggilan Aba Bapak Dan karena itu juga kita bisa percaya bahwa Bapak itu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita Dan karena dia tidak pernah berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya Maka kita bisa percaya bahwa God is good all the time Ada satu prinsip atau kebenaran di Alkitab yang merupakan salah satu atau sebagian dari hukum-hukum surgawi Atau jalan-jalannya yang perlu kita ketahui dan kita hidup di dalamnya Tentu butuh waktu seumur hidup kita untuk mengerti banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita Tapi setidaknya kita bisa belajar ya setiap hari atau setiap saat ada kebenaran-kebenaran baru Yang kita tangkap dan kita bisa praktekan Misalnya ini ya tentang pemberian Kalau kita pergi ke gereja, kita ibadah, kebaktian Maka biasanya format ibadah itu boleh dikatakan hampir di semua gereja ya Pertama itu ada puji-pujian Entah itu hanya pakai piano atau kalau zaman dulu itu ada gereja dengan organ tabung ya Organnya itu dibangun, nempel dengan gerejanya Jadi tidak bisa dipindahkan Itu pakai pompa ya, pakai pompa udara Lalu sering disebut orkel ya Di beberapa gereja yang kuno ya itu masih ada Dan gereja seperti itu bahkan tidak harus kita pakai sound system Pakai mic, tapi memang arsiteknya zaman dulu itu mereka belajar bagaimana membangun begitu rupa Rumah ibadah seperti gereja Sehingga ketika orang menyanyi atau pendeta berkotbah ya Suaranya itu bisa cukup kedengaran ya Nah biasanya formatnya ya nyanyi, pujian Ada yang pakai band ya Ada yang mungkin acapella sama sekali tidak pakai alat musik Tapi setelah itu nanti ada ayat-ayat firman Tuhan dibacakan Lalu pendeta kotbah dan setelah itu ada waktu untuk kita memberikan persembahan Ya sebagian gereja itu mengedarkan kantong kolekte Ya apalagi kalau gerejanya sudah besar, jemaatnya banyak sekali Akan repot sekali kalau jemaat musik ke depan satu persatu Ya itu butuh waktu yang lebih lama Lebih praktis kalau dibagikan kantong kolekte Di banyak tempat ya baris demi baris Dan ada asir yang melayani sehingga dengan mudah persembahan bisa dikumpulkan Kita yang terbiasa seperti itu ya Mungkin tanpa sadar kita mungkin kita ngomong Tapi di alam pikiran kita tuh Sepertinya habis kita dengar firman, dengar pujian-pujian Lalu kita bayar ya Seperti dikumpulkan ongkos gitu Biaya untuk kebaktian Mungkin kita gak ngomong seperti itu Tapi tanpa sadar mungkin itu terekam dalam pola pikir kita Jadi kita kehilangan arti atau tujuan dari Kenapa itu perlu persembahan ya Perlu kolekte Kita bilangnya kolekte Ayo kumpulin kolekte Tapi sebenarnya itu persembahan Dan kalau di zaman Tuhan Yesus itu Kalau kita baca di kitab Injil Dikatakan dia mengamat-ngamati orang yang memberikan Persembahan Dalam kantong ya Kantong peti persembahan gitu Jadi sebagian gereja Jika memungkinkan mereka Membiarkan jemaat itu untuk ke depan Membawa persembahannya Terus sebabnya ada lagu Diciptakan ya Tentang membawa korban pujian ya Banyak lagunya Misalnya kayak begini Ku bawa korban syukur Ketempat kudusmu Tuhan Itu jadi ku bawa korban syukur ya Kita maju ke depan Nah sebenarnya memang Memang itu saat untuk kita menunjukkan Penyembahan kita kepada dia Lewat Lewat uang Lewat Lewat Persembahan uang yang kita beri Nah Paulus mengajarkan di 2 Korintus 9 Bahwa Persembahan yang kita kumpulkan itu Sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Itu akan digunakan untuk pelayanan Kalau Paulus cerita ini kan untuk konteks Membiayai dia Pelayanan dan banyak hal ya Tapi Paulus kasih tahu bahwa Sebenarnya Kalau kita memberi Dengan Mindset ya Paradigma Cara pandang yang benar Maka waktu kita memberi itu Selain sebagai wujud Persembahan kita kepada Tuhan Kita gak akan Rugi Kita justru akan Akan menuai ya Paulus menyebutnya di 2 Korintus 9 Ad 6 Dia bilang begini Camkanlah ini ya Renungkan baik-baik Pikirkan baik-baik ya Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Jadi Dia mau katakan bahwa Persembahan Yang diberikan Ya Dalam hal ini Uang itu ya Yang dibawa Dalam kebaktian Dikumpulkan Itu dia Katakan Kamu harus Memandang ini Sebagai Benih Yang kamu tabur Dan kalau benih itu Kalau ditabur Kalau ditaburnya sedikit Ya tuainya sedikit ya Kalau ditaburnya Banyak Tuainya juga akan Banyak Nah sekarang Kita bayangkan Ini seorang petani ya Seorang petani tentunya Kalau Dia punya cukup banyak Benih Dia ingin bisa Menabur banyak Ya supaya Dia punya tuain Banyak Tentunya Kalau ladangnya Juga dia punya ya Cukup Cukup besar Tapi Kan gak mungkin Kalau dia Seluruh uangnya Dia habiskan Untuk Membeli benih Dan kemudian Dia taburkan Pasti Ada Sebagian uang Yang dia gunakan Untuk kehidupan dia Ya Untuk beli makanan Untuk Biaya Sehari-hari Untuk Anak-anaknya sekolah Untuk dia Mungkin Bayar kebutuhan lainnya Tapi juga Kalau dia seorang petani Dia sadar bahwa Dia musti menabur Ya Seberapapun yang dia punya Kalau dia ingin menuai Dia musti menabur Gak bisa Enggak Ya Kalau kita Apa istilahnya Kalau zaman sekarang ini Mungkin istilah petani Itu Sebagian orang mungkin Gak terlalu Udah terbayangkan Tapi kita hidup di zaman modern Dimana orang mengatakan bahwa Perlu Biaya untuk Investasi Nah itu seperti menabur juga Jadi biaya yang disisikan Untuk Mengembangkan Satu usaha Yang setelah dikelola dengan baik Akan mendatangkan hasil yang Jauh berkali-kali lipat Nah ketika Sudah ada hasilnya Atau tuayannya Seorang pengusaha yang baik Tentu Dia berpikir Wah ini Saya punya hasil Tuayan Jangan dimakan semua Sebagian saya harus gunakan Untuk Investasi lagi Supaya Usaha saya Semakin berkembang Nah kira-kira Seperti itu ya Nah kemudian di ayat 7 Ya Dari 2.9-7 Paulus bilang Hendaklah masing-masing memberikan Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah Mengasih orang yang memberi dengan Suka cita Nah ini yang bedanya ya Kalau kita Misalnya memandang Taburan itu seperti petani Dia itu menabur Dengan penuh keyakinan Bahwa saya harus tabur ini Dan saya Percaya bahwa Hasilnya akan Sangat banyak Berlipat kali ganda Tentu Dia juga sadar Ada resiko Bahwa Sebagian dari benih Yang dia tabur itu Mungkin Dibakan burung misalnya Dia memperhitungkan Biasanya kalau Orang pengusaha itu Dia enggak terlalu jelimat Hitungnya Tapi dia bisa kira-kira Dari modal sekian Kira-kira ini akan Dipakai berapa Kemudian Ya itu kan kasar aja ya Saya kenal seorang Kontraktor ya Dia enggak tahu Enggak terlalu Tahu detail hitungan Tapi kira-kira aja Jadi kalau ada orang Dia panggil untuk Mengerjakan satu proyek Kalau orang itu Membuat hitung-hitungan Dia secara kasar aja Dia bilang Enggak nih kebanyakan nih Ya Jadi dia punya Bayangan ya Kira-kira seperti apa Nah kalau di pelayanan Ada peranan hati Jadi waktu kita Menabur itu Memberi Persembahan ya Janji Tuhan Kita percaya Bahwa ini taburan Kita kemenuai Tapi Di ayat 7 Paulus lanjutkan Ya Beri Menurut Kerairan hati Tapi kalau Terjemahan bahasa Inggris Mengatakan Biarlah masing-masing Orang itu Memberi Sebagaimana Telah dia putuskan Dalam pikirannya Dan telah dia Tujukan ya Dalam hati dia Artinya ya Kita doa dulu Dapat damai sejahtera Berapa yang harus kita Tabur Kita memberi Dan setelah kita putuskan itu Jangan Apa ya Segen-segenan Gitu ya Berlambat-lambat Atau dengan sedih hati Atau karena Tekanan Terpaksa Jangan seperti itu Karena dikatakan Allah mengasihi A cheerful giver Tuhan mengasihi Orang yang memberi Dengan Dengan Suka cita Dan kalau Tuhan Mengasihi Artinya Dia itu senang Dia menghargai Di atas segalanya Dan dia itu Enggak akan Biarkan Kita Orang yang Memberi dengan Suka cita itu Yang hatinya itu Ada di dalam Pemberiannya Lalu Ayat 8 Ini janji Tuhan Ini berurutan Allah sanggup Melimpahkan segala Kasih karunia Kepada kamu Supaya kamu Senantiasa Berkecukupan Di dalam segala Suatu Dan malah Berkelebihan Di dalam Pelbagai kebajikan Jadi waktu Kita Memberi Dan kita Pandang Sebagai benih Untuk ditabur Maka Misalkan Kita punya Sejumlah Misalnya 10 X ya Lalu yang 1 X Kita tabur Maka Yang 9 X itu Sisanya itu Walaupun Nampaknya Lebih sedikit Tapi karena Kita sudah Memberi Menabur Dengan Sikap hati Yang benar Maka yang Sisa itu Pasti Cukup Dan yang Kita tabur Itu sendiri Akan Tuhan Lipat Gandakan Ya Bentuknya bisa Macem-macem Ya Mungkin saya Pernah cerita Ada Satu orang Dari Negara Dunia ketiga Negara Berkembang Dan dia dari Keluarga yang Bukan Bukan orang Berada Rumahnya juga Sangat sederhana Tapi Satu ketika Dia dapat Pengertian Bahwa Kalau Tuhan itu Memang Mau pakai Dia Maka Dia gak perlu Takut Tentang Biaya Dan memang Akhirnya Dia sekolah Sampai S3 Dan jadi Amba Tuhan Jadi pendeta Luar biasa Dan dia bilang Begini Semua yang Saya butuhkan Akan datang Tidak harus Lewat orang tua Saya Gak harus Lewat kantong Saya Jadi bisa Bisa saja Waktu kita Menabur Misalnya Ini sebagai contoh Misalnya Kita itu Kita kalau Lihat Seliling kita Ada orang-orang Yang tentunya Hidupnya itu Secara ekonomi Di bawah kita Ada orang-orang Yang Untuk Makan itu Ngepas Sekali Itu sebabnya Ada program Misalnya Orang tua Asuh Ota Ada yang Cuma 60 ribu Satu anak Satu bulan Itu kalau Kita pergi Ke Coffee shop Ke Apa namanya Ke Kedai kopi 60 ribu Itu Ada yang Cuma Satu gelas Memang enak sih Tapi coba Itu aja Sementara jumlah itu Bisa berarti Satu anak Menikmati Pendidikan Selama satu bulan Gitu Nah Kalau kita misalnya Berdoa Terus Bukan berarti kita Selalu kelebihan uang Ya Kadang-kadang Manusia itu kan Kadang-kadang Apa Kebutuhannya Bisa meningkat Ketika Ketika Makin diberkati Makin banyak Kebutuhannya Kadang-kadang Bisa seperti itu Bukan kadang-kadang Sering seperti itu Karena dulu Waktu Gajinya masih kecil Naik angkot Naik bus Begitu Gajinya naik Mulai naik motor Naik lagi Beli mobil Pakai mobil Kan Costnya lebih tinggi Enggak berarti itu Salah juga Tapi maksud saya adalah Ketika Kita berdoa Misalnya Untuk kota Mau berapa anak Kita mau Menabur Nah Waktu kita lakukan Dalam iman Karena kita sudah doa Mungkin Kita Menabur Misalnya berapa Sepuluh Atau lima Atau berapa Katakanlah Cuma Berapa ratus ribu Sebulan Tuayan kita itu Bisa berarti Banyak Bisa berarti Di depan itu Kita dapat Kesempatan Pendidikan Atau buat Anak-anak kita Tiba-tiba Diterima di Universitas yang Bagus Mungkin dapat Beasiswa Banyak sekali Itu tuayan Tanpa kita sadari Dan ayat ini Menjanjikan Bahwa Tuhan sanggup Melimpahkan Segala Kasih karunia Atau favor Atau Early blessing Berkat-berkat Yang ada di dunia ini Datang kepada kita Berlimpah-limpah Sehingga kita Selalu berkecukupan Dalam segala sesuatu Dan malah Berkelebihan Dalam pelbagai Kebajikan Saya mau lompat langsung Ayat 10 ya Dan ayat 11 Ini menarik sekali ya Ini Perhatikan baik-baik ya Paulus bilang begini Ia yaitu Tuhan Yang menyediakan Benih bagi penabur Dan roti Untuk dimakan Ia juga Yang akan menyediakan Benih bagi kamu Dan melipat Gandakannya Dan menumbukkan Buah-buah Kebenaranmu Kamu akan Diperkaya Dalam segala macam Kemuran hati Yang membangkitkan Syukur kepada Allah Oleh karena Kami Perhatikan disini Ayat 10 ya Tuhan yang menyediakan Benih bagi penabur Dan roti Untuk dimakan Jadi artinya Seperti tadi Yang saya katakan Kalau seorang petani Dia mengerti Ketika dia punya uang Dia punya modal Sebagian itu Harus dia gunakan Untuk Membeli benih Untuk ditabur Sebagian lagi Dia mesti pakai Dia atur Untuk keluarganya Untuk kehidupannya Sampai nanti Dia bisa Menuai Dia bisa Makan Anak-anak bisa sekolah Mungkin untuk awalnya Dia mengencangkan Ikar pinggang Karena harus ada Benih yang ditabur Kalau enggak Enggak ada tuayan Jadi Dikatakan disini Tuhan yang menyediakan Kalau kita Dapat gaji Misalnya Setiap bulan Berapa misalnya Katakanlah OMP Atau misalnya 4 juta Atau 5 juta Misalnya Itu Cukup gak cukup Itu Ada orang bilang Wah buru-buru Pak bisa memberi Ini aja kurang Mau sampai kapan Kurang terus Coba Belajar Menisikan Sebagian itu Sebagai benih Untuk Ditabur Ada seorang Pendeta Yang ambat Tuhan Hari ini Pelayanannya Gede sekali Nah waktu Waktu dia Masa-masa kuliah Orang tuanya Hanya cakuk Hanya Mampu memberi Uang yang Sangat sedikit Sehingga dia harus cari Tempat tinggal yang Sangat Murah Di pinggir Di pinggir kali Dan itu semua Termasuk Dia punya makan Selama sebulan Dan dia ceritakan Dia mesti pandai-pandai Dia pakai puasa Segala macam Supaya bisa cukup Tapi kemudian Dia belajar Dia berkati Dan akhirnya Tidak hanya sudah lulus Bekerja Tapi Tuhan pakai Dia luar biasa Nah jadi artinya Ya Ada yang kita Perusisikan Untuk kita Beri Dalam tentunan Tuhan Nah perhatikan lagi ya Kalimat berikutnya Tuhan juga Yang akan Menyediakan Benih Bagi kamu Dan melipat Gandakannya Dan menumbuhkan Buah-buah Kebenaranmu Perhatikan ini ya Kalau Ayat ini bilang begini Kalau kita Memandang diri kita Sebagai orang Yang menabur Sebagai penabur Untuk pekerjaan Tuhan Ya Kita menyediakan diri kita Menjadi orang yang Tuhan mau pakai Ya Untuk menjadi Kasirnya Begitu ya Maka Dikatakan disini Tuhan yang akan Menyediakan Benih Bagi kamu Nah ini Banyak sekali Cerita ya Orang-orang yang Saya kenal Misalnya Di pelayanan Di gereja Gereja mau Buka Cabang baru Diperlukan Dana Ya Saya Belajar bertahun-tahun Yang lalu Dan sering saya sampaikan Maka dari mana Dananya itu Jelas dari Tuhan Tapi dia pakai siapa Dia pakai Orang yang ada Di gereja itu Ya Lewat jemaatnya Lewat pengerjanya Terutama Lewat pendetanya juga Ya Dari situ Pertama kali Waktu Tuhan Yesus Mau-mau Beri makan 5.000 orang Ya Laki-laki Plus perempuan Plus anak-anak Dia bilang Sama murid-murid Kamu Harus memberi Mereka makan Terus mereka bilang Wah Kita cuma punya Uang kas 200 diri Tidak cukup ini Terus Tuhan tanya lagi Ada apa disitu Cuma 5 roti 2 ikan Nah Dari 5 roti 2 ikan itu Diberkati Sehingga lebih dari cukup Semua kenyang Dan ada sisanya Tapi kita Mesti ikutin Caranya Kita mesti Menanggalkan Cara berpikir kita Yang Yang sempit Kita mesti Belajar Seperti dikatakan Disini Ya Tuhan aku mau Jadi penabur Aku gak punya Benihnya Aku mau Tuhan Berikan benih itu Nah jadi Waktu Perluasan Ya Gereja Misalnya buka cabang Lalu Dibuat yang namanya Janji iman Nah pengerja Ya jemaat Juga dilibatkan Untuk doa Tanya Tuhan Ya Nah tidak selalu Orang-orang yang memberi Itu punya uang Disisikan Jadi punya gaji Misalnya 10 juta Sisikan Perpuluhan 1 juta Lalu sisikan lagi Misalnya untuk Apa Pembangunan Untuk perluasan pelayanan 1 juta Misalnya Udah-udah ngepas banget Tapi ada orang-orang Dan itu cukup banyak Misalkan gajinya 10 juta Dia berdoa Dan dia minta Tuhan Aku mau beri 30 juta Aku gak punya Tapi aku mau Tuhan Nah itu namanya Janji iman Ini Disaksikan ya Teman-teman Bapak Ibu itu Akan memahami Kalau sudah Mengalami sendiri Bagaimana Struggle-nya Bagaimana Belajar percaya Kepada Tuhan Bagaimana Percaya bahwa Itu benih Akan datang Nah ini banyak Kejadian Jadi begitu Biasanya harus Sepakat suami istri Ya istrinya berdoa Dapat angka Misalnya Sekian Seperti misalnya Saya bilang 30 juta Padahal gak mungkin Ya dari mana Tiba-tiba suaminya Dapat bonus Di kantor Dan kadang-kadang Jumlahnya Persis Seperti Janji iman itu Nah Gak pernah dipikirkan Tiba-tiba Suaminya Dapat Bonus 30 juta Misalnya Gitu ya Lalu Begitu Dapat bonus itu Kebutuhan juga Banyak Mau-mau-mau Betulin rumah Uang sekolah Itu Belum dibayar Kemudian Apa Apalagi Kalau misalnya Dan sebagainya Gitu Kita mesti ingat Waktu berdoa Itu Kita minta Benih Jadi Waktu datang Itu Apalagi Sesuatu Yang di luar Yang biasanya Kita terima Kemungkinan besar Itu adalah Benih Yang harus Ditabur Nah Memang Jujur Gak mudah Tapi Lewat Belajar Berjalan Bersama Tuhan Ada Banyak Hambat Tuhan Yang saya Kenal Mereka Sudah Biasa Ketika Dapat Uang Mereka Doa Ini Buat Apa Tuhan Mereka Punya Kebutuhan Tapi Ketika Mereka Tahu Tuhan Gerakan Untuk Berikan Kemana Mereka Berikan Itu Perjalanan Dengan Iman Nah Jadi Ini perlu Kita ingat Tuhan Yang menyediakan Benih Bagi penabur Dan roti Untuk Dimakan Saya ambil Contoh Tadi Misalnya Misalnya Kita Punya Gaji 10 juta Misalnya Tiap Bulan Itu Sudah Ngepas Banget Perpuluhan Lagi Lalu Kita Punya Janji Iman Yang Saya Bilang Kali 30 juta Kan Rasanya Tidak Mungkin Tapi Kita Berdoa Serius Kita Pegang Ayat Ini Tuhan Akan Menyediakan Benih Bagi Saya Lalu Datang Tiba-tiba Yang Tidak Terpikir Ada Orang Ngasih Terkumpul 30 juta Lalu Kita Punya Kebutuhan Juga Nah Itu Tentu Pada Akhirnya Kita Berdoa Lagi Pasti Tuhan Kasihkan Petunjuk Kalau Kita Lakukan Dengan Tuntunan Dia Yang 30 juta Itu Adalah Benih Kita Tabur Maka Kita Sedang Menabur Dalam Jumlah Besar Yang Biasanya Tidak Pernah Kita Lakukan Percayalah Tuayanya Juga Akan Luar Biasa Ini Banyak Orang Yang Tidak Mengerti Lalu Menganggap Ini Suatu Trik Untuk Mengumpulkan Dana Dan Sebagainya Ya Tentu Ada Saja Orang Orang Yang Mungkin Hatinya Tidak Tulis Tapi Ini Hukum Hukum Kerajaan Surga Saya Kenal Orang Orang Yang Ketika Dia Buat Janji Dia Sudah Ya Sudah Istilahnya Sudah Pas Layang Ada Kebutuhan Yang Dia Setiap Bulan Rutin Lalu Dia Ingin Memberi Jumlah Tertentu Dan Tiba-tiba Dapat Aja Entah Dari Mana Begitu Dengan Berbagai Alasan Dan Jumlah Yang Dia Janjikan Itu Sebagai Janji Iman Itu Dateng Nah Itu Kalau Enggak hati-hati Godaannya Besar Itu Waduh Puji Tuhan Ini berkat Kita kira Roti Untuk Dimakan Padahal Itu Benih Untuk Ditabur Karena Itu Jawaban Doa Nah Waktu 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 Kita Taat Lakukan Itu Dikatakan Di Sini Tuhan Melipat Gandakan Dan Menumbuhkan Buah-buah Kebenaran Dan Yang Menurut Saya Luar Biasa Adalah Ayat 11 Ayat 10 Dan Sebagainya Apa boleh Buat Itu Memang Bagian Yang Tidak Akan Terjadi Tapi Ayat 11 Menurut Saya Luar Biasa Yang Paulus Bilang Kamu Akan Diperkaya Dalam Segala Macam Kemurahan Hati Yang Membangkitkan Syukur Kepada Allah Oleh Karena Kami Kamu Akan Semakin Diperlengkapi Diperkaya Dengan Segala Macam Generosity Generous Heart Kemurahan Hati Hati Yang Murah Hati Nah Kalau Kita Punya Ini Ini Pertumbuhan Memang Sih Kita Tidak Akan Mudah Untuk Menekan Orang Lain Menjudge Orang Lain Kita Akan Memahami Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Aku Ini Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Ada Susah Dibilang Seperti Apa Tapi Kalau Sebelumnya Kita Berlalu Cepat Untuk Menuntut Orang Salah Satu Bentuk Kemuran Hati Itu Adalah Kita Seperti Apa Meng Cover Oh Kamu Tidak Bisa Tidak Bapak Saya Jah Yusuf Sudah Pernah Dijual Sama Abang Abang Tapi Dia Bila Jangan Takut Saya Yang Yang Jamin Hidup Tidak Perlu Takut Kamu Memang Merancarkan Yang Jahat Tapi Tuhan Mengubah Jadi Kebaikan Aku Nikmati Ini Semua Memang Tuhan Utus Aku Kesini Untuk Pelihara Kamu Tidak Usah Takut Hebat Itu Kemuran Hati Itu Yang Namanya Mercy Kita Makin Mengerti Bagaimana Tuhan Itu Mengasihi Dunia Ini Tapi Dia Butuh Wadah Untuk Mewujudkan Kasihnya Itu Lewat Kita Di Antaranya Untuk Memberi Makan Untuk Orang-orang Yang Tidak Punya Dan Percaya Kalau Kita Misalnya Begini Pak Saya Tidak Bisa Nyanyi Saya Tidak Bisa Kotbah Terus Doa Oke Doa Kan Tidak Bisa Jadi Pendoa Jangan Takut Jadi Pendoa Betul-betul Tuhan Bisa Pelihara Saya Kenal Orang-orang Yang Jadi Pendoa Tanpa Digaji oleh Gereja Hidupnya Sangat-sangat Diberkati Tuhan Tahu Bagaimana Memelihara Orang-orang Yang Dia Pakai Dalam Pelayanan Nah Sudara Bisa Bilang Tuhan Aku Mau Jadi Kasirmu Nah Ujiannya Kita Belajar Doa Tuhan Ini Persembahan Ini Kemana Berapa Kalau Kita Lulus Terus Ini Ngomongnya Gampang Tapi Jujur Untuk Sampai Disitu Bukannya Mudah Tapi Bisa Kalau Kita Mau Nah Kalau Tuhan Ketemu Orang Yang Dia Bisa Percaya Menjadi Kasir Dia Kasir Itu Ada Gajinya Kasir Itu Mengelola Uang Yang Banyak Bukan Uang Dia Tapi Dia Dapat Gaji Dia Perlu Sadar Bahwa Yang Banyak Itu Bukan Punya Dia Dia Cuma Tanya Tuhannya Suruh Apa Dia Lakukan Kasir Itu Tidak Protes Kok Begini Tuhan Kok Begini Mungkin Nanya Satu Dua Tapi Dia Menyadari Bahwa Ini Bukan Punya Dia Dia Nurut Saja Ketika Tuhan Suruh Salurkan Kemana Nah Ketika Kasir Dari Kas Kecil Ini Lulus Kan Ada Jincang Karir Naik Dia Jadi Mungkin Apa Istilahnya Kepala Bagian Keuangan Misalnya Begitu Lumayan Kan Lalu Naik Lagi Mungkin Jadi Di Atas Itu Barangkali Manager Keuangan Abis Itu Menjadi GM Keuangan Gajinya Naik Terus Gajinya Naik Fasilitas Juga Naik Lalu Jadi Direktur Keuangan Wah Tanda tangannya Bisa keluar Miliard Puluhan Miliard Punya Siapa Puluhan Miliard Bukan Punya Dia Dalam Kendali Dia Tapi Bukan Punya Dia Dia Punya Gaji Jauh Lebih Besar Dibanding Waktu Dia Masih Pegang Kas Kecil Tapi Karena Dia Setia Dia Semakin Dipercaya Untuk Hal-hal Yang Besar Lalu Dia Meningkat Lagi Mungkin Jadi COO Chief Financial Officer CFO Kepala Keuangan Dari Satu Grup Perusahaan Yang Besar Itu Fasilitasnya Wah Luar Biasa Nah Ini Step By Step Kita Belajar Jangan Lupa Bahwa Di Perjanjian Lama Itu Di Kejadian 8 R22 Sudah Dikatakan Bahwa Selama Bumi Masih Ada Tak Akan Berhenti Henti Musim Menabur Dan Menuai Itu Sebab Juga Dikatakan Jangan Jemuh Jemuh Berbuat Baik Ya Karena Ada Ada Tabur Tuai Ada Yang Orang Bilang Tabur Tuai Atau Hukum Karma Dan Sebagainya Tapi Artinya Apa Yang Kita Buat Kita Tabur Kita Akan Tuai Nah Banyak Janji Tuhan Diberikan Di Alkitab Dan Itu Biar Menjadi Bagian Dari Cara Berpikir Kita Kalau Kita Semakin Pemahami Berjalan Bersama Dia Percayalah Pelayanan Sebesar Apapun Gak Akan Kekurangan Kalau Kita Dapatkan Visionnya Profisionnya Itu Akan Tuhan Sediakan Tapi Kita Mesti Ikuti Cara Dia Kita Gak Boleh Pelit Gitu Istilahnya Kita Menyadari Bahwa Ini Punya Tuhan Gitu Ya Kalau Kita Terus Setia Kita Akan Melihat Bahwa Memang Tuhan Itu Selalu Baik Kita Percaya Kita Alami Bahwa God Is Good All The Time Amin